dan halo mas bro semuanya balik lagi di channel emas moto vlog dan di video kali ini videonya agak berbeda dari sebelumnya karena di video kali ini saya bakal nyobain mengecat dengan spray gun yang biasanya kan aku mengecat dengan cat aerosol ya video kali ini saya bakal nyobain mengecat dengan spray gun dan ini ya bro ini pertama kalinya aku nyobain mengecat dengan spray gun jadi nanti kalau hasilnya jelek mohon di maafkan kita sama sama belajar terus nanti aku bakal cobain di bodi ini ini bodi satria bagian depan bagian sayap dan ini sudah dibersihkan semuanya sudah halus sudah di amplas karena ini cat ore jadi saya tidak bersihkan semuanya cukup dibersihkan clearnya aja dan untuk epoxy nya saya bakal cobain produk dari belkot ini yang kecil hardener terus yang sebelahnya sini yang agak gedean ini adalah piu 2k filler suffer ya ini adalah epoxy keduanya nanti dicampur ini terus untuk campurannya campurannya di bagian bakang sini di kaleng ada petunjuknya kalian baca aja oke ini keduanya sudah dicampur sudah ditambahkan thinner supaya tidak terlalu kental untuk tambahan thinner nya untuk selera kalian yang penting jangan terlalu encer sedang aja selamat menikmati selamat menikmati dan oke mas bro ini dia untuk hasil dari belkot filler survivor u2k hasilnya seperti ini ini adalah epoxy sangat halus keringnya juga cepat ya mas bro selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro jadi aku kasih warna warna hitam ini sudah 2 lapis cetnya warna hitamnya ini masih basah belum kering banget dan nanti kita tinggal clear dan untuk clear nya saya menggunakan clear dari belkot juga u2k clear coat namanya clear coat 3000 ini ada 2 ini nanti dicampur pokoknya nanti kita lihat hasil clear nya seperti apa terus menikmati kemudian kemudian dan Oke mas bro, ini sudah selesai di clear Ini lapisan pertama, hasilnya seperti ini Ini masih basah Masih belum bisa dipegang Katanya sih kalau mau hasil maksimal Clearnya itu 2-3 lapis Ini baru 1 kali lapis Nanti kita semprot 2 atau 3 Pokoknya ikutin terus untuk videonya Supaya tahu hasilnya nanti seperti apa Dan oke ya mas bro, untuk hasil akhirnya Belum akhir sih ini karena ini masih belum kering banget Hasilnya adalah seperti ini Ini 2 kali lapis, 2 kali semprot clearnya Hasilnya seperti ini Sangat mengkilap ya Karena di warna hitam Jadi mengkilapnya makin kelihatan Itu dia hasilnya Terus untuk clearnya tadi aku menggunakan ini Clear coat dari bell coat Dio 2K 3000 Itu dia untuk clearnya Oke mas bro, kalian juga boleh kasih komentar Untuk hasil dari pengecatan saya hari ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.